Kami akan memotong terlebih dahulu laporan langsung dari pengadilan di Jakarta Selatan karena kami baru saja mendapatkan informasi dan ini adalah mengonfirmasi juga apa yang kami rasakan tadi beberapa saat lalu bahwa gempa saudara ini baru saja terjadi kalau informasi terkininya seperti yang kami hadirkan di layar televisi ini adalah informasi terkini dari BMKG ada gempa bumi yang terjadi sekitar pukul 13 lebih 21 menit tepat sekali beberapa waktu yang lalu yang saat saya pun memberikan informasi terkait apa yang kami rasakan juga di studio salah satunya bergoyang begitu saudara ini adalah infonya informasinya bisa dilihat bahwa ada gempa bumi di sekitar kawasan Jawa Barat di mana kekuatannya ini mencapai 5,6 Magnitudo titik tepatnya ada di 10 km atau dirasakan di sekitaran Cianjur, Jawa Barat saudara nah ini dia sekitar 7 menit yang lalu tadi kalau di studio Kompas TV sendiri ini di kawasan Palmerah, Jakarta terasa sekitar 3 hingga 5 detik goyangannya atau guncangannya dan memang ada sejumlah kamera dan juga lampu yang tergantung di atas saya saat ini di studio dan memang terlihat sekali guncangannya beberapa staff dan kru kameramen juga tadi sempat berlari keluar dan kalau Anda memang menyadari juga itulah mengapa juga Anda sempat jeda beberapa detik ketika saya juga harus memutuskan apakah kemudian harus keluar atau stay di sini dan setelah 5 detik tidak terasa lagi gempa yang kemudian akhirnya berlanjut untuk memberikan informasi kepada Anda tadi pusat gempa sendiri ini informasinya ada di kebupaten Cianjur dengan kedalaman 10 km saudara hingga saat ini belum ada informasi terbaru lagi apa yang kemudian diimbau oleh BMKG ini baru laporan awal terkait gempa yang baru saja terjadi beberapa menit kebelakang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih